Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai kegiatan Pak Anies Basbidan Program terkait pembangunan sirkuit yang ada di ancor Karena Formula E itu akan dikelah di ancor Itu pak gelaran internasional yang akan mendatangkan Yaitu pembalap-pembalap dari luar negeri Dan Indonesia menjadi tamu tentu segala sesuatunya ini dipersiapkan Termasuk pembangunan sirkuit di ancor untuk Formula E Nah terkait pembangunan sirkuit di ancor ini Kemarin banyak kritikan yang dialamatkan kepada Pak Anies Basbidan Kemarin bahkan Giringganesnya sidak ke lokasi yang akan dibuat Trek balap pembeli listrik di ancor Pada waktu itu masih dalam tanah kosong teman-teman Belum ada pembangunan Giring khawatir kalau ini gagal Terkait pelaksanaan Formula E di Jakarta Padahal dananya sudah keluar banyak Tetapi dikhawatirkan ini gagal Karena belum dikerjakan Dan sekarang itu dikerjakan Tetapi juga mendapatkan kritik yang luar biasa teman-teman Jadi belum dikerjakan dikritik Sudah dikerjakan juga dikritik Di antaranya kritikan yang ini sudah dikerjakan teman-teman Ada pembengkakan anggaran Ada 10 miliar Karena berdasarkan tender kemarin Ini kan anggarannya 50 miliar sekian Ada 50 miliar lebih tetapi membengkak menjadi 60 miliar Katanya ini sudah ada tender 50 miliar Kenapa ada kenaikan Ini tender seperti apa seperti ini Tetapi kalau kita melihat Apa yang disampaikan oleh salah seorang Partai Gerindra Sebenarnya pembengkakan itu tidak perlu dipersoalkan Karena pembengkakan itu dananya bukan dari DKI Jakarta Itu adalah dana perusahaan Lalu bagaimana teman-teman pendapat dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Rizal Patria Mengenai hal ini Kita akan baca beritanya dulu teman-teman Kita ambil berita dari CNN Nasional Wakup DKI beber alasan Anggaran sirkuit Formula E naik 10 miliar Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Rizal Patria mengakui ada kenaikan anggaran Untuk mengerjakan sirkuit balap mobil Formula E Dari 50 miliar menjadi 60 miliar Menurutnya kenaikan terjadi karena sirkuit yang dibuat Merupakan sirkuit permanen Jadi ini dibuat sirkuit permanen Kalau di Mandalika ini ada sirkuit Mandalika Balap motor disana teman-teman Tetapi kalau di Ancor ini ada sirkuit balap mobil Di Mandalika balap motor Kalau di Jakarta balap mobil Sama-sama event kegiatan yang ini menghadirkan Dari luar negeri teman-teman Pemain-pemain luar negeri Ini kan luar biasa Dan ini ada legasi yang dibuat oleh Pak Anies Basbidan Sebelum Pak Anies ini selesai Atau pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta Jadi ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta Bahkan ini bisa menjadi perhatian dunia Karena di Indonesia ternyata juga ada balap mobil Sirkuit mobil Tidak hanya di Mandalika Tetapi di Jakarta juga ada Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman Yang dilakukan oleh Pak Anies Basbidan Seperti yang sudah disampaikan Pak Didut Jack Pro Memang ada penambahan anggaran dari 50 miliar ke 60 miliar Karena sirkuit itu dibuat permanen Jadi dibuat lebih baik Dan insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan berikutnya Kata Riza di Balik Kota Jakarta Senin 7 Maret 2022 Pembangunan sirkuit untuk gelaran balap mobil Formula E di kawasan Anjol, Jakarta Menelan anggaran sekitar 60 miliar Anggaran itu menggunakan sumber dana dari PT Jakarta Propertindo Jack Pro Jika merujuk angka yang sebelumnya tertera dalam situs HTTPS Eprojakartapropertindo.com Angka 60 miliar ini mengalami kenaikan Dalam situs itu Lelang pekerjaan jasa rancang proyek pembangunan lintasan balap Formula E Memiliki nilai harga perkiraan HPS Sebesar 50,15 miliar rupiah Penanggung jawab proyek sirkuit Formula E Dari PT Jaya Konstruksi Ari Wibowo mengatakan Anggaran puluhan miliar itu Belum termasuk dalam tribun penonton Dan sejumlah fasilitas pendukung lain Tracknya 60 miliar Jadi saya tidak masuk dalam penonton Grand standnya penonton Tribun itu tidak masuk Kata Ari Minggu 6 Arat 2022 Ari pun mengakui memang ada kenaikan anggaran Ya naik Karena ada tambahan-tambahan ya Kata Ari Di sisi lain ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Mengkritik Kenaikan anggaran itu Gembong mengatakan Uang 10 miliar Bukan jumlah yang sedikit Uang itu kata dia Seharusnya dapat digunakan Untuk hal yang lebih bermanfaat Seperti mengatasi banjir di Jakarta Itu sudah bisa menyelesaikan Persoalan banjir Itu kata Gembong Saat dihubungi Senin 7 Maret 2022 Ia mengatakan Kenaikan anggaran itu Juga menunjukkan PT Jakarta Jakarta Propertindo Tidak matang dalam perencanaan Menurutnya Bila proyek sudah dilelang Dengan nominal yang ditentukan Pelaksanannya harus sesuai Dengan harga yang disepakati Jika ada penambahan Kata dia Seharusnya ada lelang baru Yang dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo Dengan PT Jaya Konstruksi Selaku Kontraktor Kalau kita merencanakan Sesuatu Kemudian dalam perjalanan Terjadi pembengkakan Yang luar biasa Besar 10 miliar Itu luar biasa besar Artinya perencanaan Dari Jack Pro Yang abal-abal Perencanaan jelas Abal-abal katanya Ini kata Fraksi PDIP Tendernya abal-abal Teman-teman Terkait Pelaksanaan Proyek Circuit Formula E Tetapi kalau kita melihat Teman-teman Namanya pembangunan Itu seringkali Tidak sesuai dengan Perencanaan Jadi rencananya Anggarannya itu Katakanlah kita membuat rumah Itu 300 juta Tetapi dalam pelaksanaannya Biasanya minta ini Minta itu Itu kan Ada pembengkakan Tetapi kalau kita melihat Apa yang disampaikan Oleh Pak Riza Patria Walaupun ada pembengkakan Ada 10 miliar Itu bukan dari dana BEMDA DKI Jakarta Itu adalah dana perusahaan Yang dipakai untuk Menambah Terkait pembangunan Di Circuit Formula E Dan menurut dari Fraksi Partai Green Dari hal itu Tidak usah diributkan Karena Ini bukan dari Dana PEMROF DKI Jakarta Jadi kenapa Harus ribut-ribut Kalau Itu uang Dikeluarkan dari perusahaan Jadi biar perusahaan Yang Memberikan Dananya untuk Kekurangan Pembangunan Di Formula E Tersebut Jadi itu Teman-teman Kenapa harus Didebutkan Karena dananya Bukan berasal dari BEMDA DKI Jakarta Jadi itu Teman-teman Kritikan yang Kemarin dilontarkan Oleh salah seorang Fraksi BDIP Jadi Luar biasa Teman-teman PSI BDIP Ini selalu Memberikan kritik Kepada Pak Anies Baspedan Terkait program-programnya Jadi Sangat perhatian Teman-teman PSI dan BDIP Di DKI Jakarta Dan ini Menurut Pak Anies Baspedan Tidak masalah Karena kritik Itu adalah Bagian dari Aspirasi Warga Jakarta Karena mereka Peduli terkait Jakarta Karena Orang tidak mungkin Peduli teman-teman Kalau tidak memberikan Kontribusi Kritik Atau saran Tetapi PSI dan BDIP ini Sangat perhatian Terkait program-program Yang dilakukan Oleh Pak Anies Baspedan Walaupun Perhatiannya Dalam bentuk kritik Kritik kepada Pak Anies Kritik kepada program Yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Dan itu tidak masalah Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.